Harus listrik, nah ini akan terlihat di sini nih Nah, ini pemirsa, ini kelihatan ya, nah ini Dengan demikian ini, di botol ini cuma satu ya Jadi itu kalau dua-duanya dicolokin, dimasukkan dalam stop kontaknya Dua-duanya akan mengeluarkan gelembung udara Dan akan menghasilkan O2 yang jernih Yang bisa langsung digunakan kepada pasien Sangat mudah Bisa kah itu digunakan untuk membantu pasien COVID yang membutuhkan Diantaranya mengalami sesak nafas Jadi setelah video ini viral, kebetulan tim kami langsung siap mencoba sistem tersebut Oke, oh dicoba langsung ya? Dicoba langsung, karena kan hal yang urgent ya Jadi pas dicoba, ternyata tidak benar menurut kami Apa yang tidak benar? Bagian mana yang tidak sama? Oksigen yang dibeli di medis, khusus untuk medis Dengan oksigen yang dibikin viral, darurat dari aerator, gelembung ikan Jadi kalau yang ditabung oksigen, yang khusus grade medical itu kan kriterianya Fraksi oksigennya itu di atas 99% Memang untuk oksigen medis perlu yang sampai 90%? Jadi artinya gini, dari tabung oksigen memang tetap harus 99% atau 100% Tapi nanti kalau asien membutuhkan di bawah itu, nanti dicampur dengan udara biasa Oke, jadi sisanya bisa disimpan lah begitu ya? Bisa disimpan, ya Kalau udara kita berapa persen ini oksigennya? 21% 21% 21% 78% nitrogen, sisanya gas yang lain Setelah kami uji, ternyata sistem tersebut tidak meningkatkan fraksi oksigen Jadi oksigennya tetap saja sama, 21% Oh, sama seperti kita menghirup udara bebas ini? Betul, seperti kita menghirup udara bebas Oke Memang sistem seperti ini, sejak lama dipakai orang untuk filter udara sebenarnya Terima kasih juga untuk menstabilkan temperatur dan kelembaban sebenarnya Oh, menambah kelembaban? Betul, ya Karena ada airnya di situ, ada belebab-belebabnya gitu Iya Tersaring, mungkin debu, partikel tersaring di air Tapi kadar oksigennya tetap 20-an persen Tersaring, tidak seperti tak oksigen yang 90%-an begitu Iya, betul, betul Seperti itu hasil pengujian kami